selamat menikmati kita undang teman-teman semuanya kesini teman-teman ya dalam acara Kamsotop kita akan mengungkap lah atau menanyakan sejauh mana pandangan para teman-teman disini yang hadir terhadap polisi khususnya polisi lolitas jadi pada kesempatan ini saya tanya nih teman-teman disini adek-adek yang pernah ada kesan gak bagus sama polisi polisi apa atau mungkin yang terkhusus ada polisi laulintas lah atau pernah kena mintain uang lah sama polisi laulintas pernah gak hadir jalan ngomong aja gak apa-apa disini ya gak kita gak terus pulang kita tunggu kita tilang di luar pokoknya kita disini mengungkap mari kita saling terbuka bahwa ini perwakilan yang di depan saya apa kenangan buruk Mas Ferry apa kenangan buruk Mas Ferry gak pernah kena tilang ya mas Prima kalau ini gini kalau misalkan ditilang itu pernah pernah lupa juga sih benar sama PPNK namanya siapa kejadiannya itu di dalam pengapinan posisnya jadi kita nggak usah pulang kita keras balik juga tapi ini kejadiannya ya pastinya polisi minta salah pernah kebanyakan seperti itu jadi ya kalau pengalaman-pengalaman itu semua orang pasti udah hampir semua orangnya kayak kita keju juga kan pernah muda muda-muda pakai motor nggak helm kenal tilang dan sebagainya kan gitu kalau dulu kan tiap lampu merah itu ada polisi ada polisi kalau sekarang saya lihat tidak ada kadang-kadang ada kadang-kadang enggak kadang-kadang cuma motor doang yang markit di depan oke itu Mas Prima ya ada lagi Mas Prima mungkin sementara jadi gini Mas Prima tadi kita sampaikan bahwa memang itu tindakan tidak bagus ya kita nanti akan menjadi penekanan kembali kita akan buatkan surat telegram kejajaran dan surat telegram ini untuk penekanan supaya hal seperti itu itu ada tindakan tegas memang dari kita betul kita akan ada pergiatan masalah kode etik yang kedua menangani lampu TL ya lampu traffic light ya atau lampu stopan kalau orang-orang tempat lagi sebaiknya memang tidak ada petugas dan ada petugas itu masyarakat harus tertip ada pelanggaran yang berdampak pada diri sendiri ada pelanggaran yang berdampak mengganggu keselamatan atau mengancam keselamatan orang lain ya robos lampu merah itu mengancam keselamatan orang lain ya nggak pakai lampu mengancam keselamatan orang lain over speeding keselamatan orang lain cuma diri sendiri juga overloading ya kalau nggak pakai helm tidak pakai safety belt memang ke diri sendiri tilang dilakukan pada masyarakat yang rata-rata tiap ada rutinitas sebagai polisi juga ya berubahnya kita semoga bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya kan bukan hanya menegakkan hukum tapi kita itu dia paling utama melayani polisi to serve ya makanya itu itu yang kita utamakan kita yang gembur-gemburkan terus jadi di pangkal pinang ini kita akan berubah ya makanya kita minta dukungan kepada para saudara-saudara semuanya teman-teman semuanya adik-adik semuanya berkaitan masalah menjaga tertib sosial boleh nah jadi gini kan pernah juga kan beredar-beredar itu yang diberita lain sebagainya bahwa orang-orang mereka merekam video merekam apa ya kelakuan dari polisian pihak polisi bagi lantas mereka menilai sebagainya nah ada juga yang berita mengatakan bahwa perekam video itu ada yang dilapor lain sebagainya nah kalau di Pakal Pinang nih kalau di Pakal Pinang misalkan ada salah satu polisi yang melanggar dan direkam oleh masyarakat dan disebar luaskan di besos apakah itu pelanggaran atau tidak ini harus dipertikaskan yang kedua untuk kedepannya adakah kontak person bagi masyarakat yang ingin melaporkan misalkan Pak disini jalan gang kami banyak rapor racing yang lewat Pak dimana adakah kontak person yang bisa dihubungi kan kalau ada kan bisa diluaskan masyarakat kan masyarakat sekarang kita kan yang pertama itu kata orang bangka nak laporkah siapa itu yang susah kita mau laporkah siapa nggak tahu nah itu kadang-kadang masyarakat awal kan susah tapi semua orang masyarakat kita sekarang mungkin dari satu rumah itu nggak ada hati walaupun nggak ada orang tuanya anaknya kita respon Mas Prima jadi yang tadi nanti masalah polisi ya polisi yang direkam boleh kalau bisa memang kita ini sebaik-baiknya umat manusia kan tidak menyebarkan aib orang lain karena belum tentu aib kita tidak lebih banyak daripada kalau sebisanya video itu karena Mas Prima udah kenal saya nanti kirim ke saya Insya Allah lillahi ta'ala kita tindak lanjuti ya tapi yang jelas nomor telepon nanti kita berikan siap lapor ke kita kita tindak lanjut secara umum berkaitan masalah polisi bisa lapor ke propam polisi sekarang tidak ada yang menutup-nutupi anggota yang bermasalah saya sebagai direktur lalu lintas berupaya open terbuka sama semuanya teman-teman semuanya jadi siap kita dikoreksi nggak mesti acara ini datang ke kantor dan itu anggota kemarin dan apa-apa ngobrol kita pensiun nantikan kembali lagi kayak masyarakat biasa lagi betul nanti misalnya ya ngomong komunikasi yang saya juga nanti negur mas juga beretika juga karena kita wajib untuk saling menghargai menjunjung harkat dan martabat manusia menjunjung tinggi di asasi manusia sesuai dengan undang-undang itu nomor 39 dalam kesempatan ini kita inginlah eh memberikan pelayanan itu meskipun kita di wilayah Roka Blitung ya kita pelayanan masyarakat bisa merasakan Oh saya terlayani Pak Alhamdulillah saya merasa terayomi Pak Alhamdulillah dan lama-lama kedepan mulai berkurang saudara-saudara kita yang merobos namuvera kedua yang keluar dari jalan gang kecil langsung merobos Mas Prima belum ya harapannya sih untuk kepolisian khususnya di baik pulang tahun dan masyarakat sebagainya ya kita harapkan penyebabnya lebih baik mereka juga jangan cuma untuk apa ya menindaklanjuti masyarakat yang melanggar dan sebagainya setidaknya kepolisian juga yang pertama-tama yang dilakukan menjadi contoh untuk masyarakat ya betul itu jangan top jangan cuma menindaklanjuti masyarakat melanggar tapi mereka masyarakat ya mereka tapi enggak berkacang pada diri sendiri ya benar Pak Hidastono lah siapkan apa mohon-mohonnya ya apa kepolisi-polisi yang lainnya dan juga kita NPI kita Komite Nasional Budaya Indonesia itu khususnya di kota pangkal pinang yang ketua terpilih kemarin dan malingan hadir karena aku berhitung ada acara dengan kepakabolda juga kita siap bersinergi berkolaborasi misalkan kita dibutuhkan di dalam menjaga ketetipan pangkal pinang ini oke bagian kepemudaannya seperti ya nanti kapan-kapan main ya aku tak main ketang-antor mas ya siap ya jadi tadi mas kita memang sudah menertipan itu tadi motor anggota juga ada ya kenapa bro kita amankah kemarin kita udah operasi juga sama provus sama propa tetapi memang kita lirik kita lihat memang pasti ada juga yang orang-orang pernah kita ngantikan jalan dia juga mau pakai spion kamu buka jaketnya polisi kenapa kalau udah jadi polisi harus siap tertip dong kita ini tenaga hukum tapi memang menertipkan masyarakat itu susah tapi lebih susah lagi kalau kita nggak menertipkan internal kita iya benar tapi insya Allah saya selalu untuk kompensi commitment untuk menertipkan internal kalau laulintas sendiri insya Allah kita semuanya sudah partai karena di bidang kita kan banyak ada fungsi-fungsi yang lain tadi ya kita harus dikoordinasi dengan propa atau provus ya biro provus ya ya kalau adik apa? kalau harapanku untuk polisi lalu lintas semoga lebih baik lagi dan sekarang rambu-rambu juga sudah benar-benar ada ya mulai ada ya udah ditaati terus dan aku menghasilkan juga untuk not buat teman-teman aku yang takut ketilang atau ternyata enggak ini dir bapak ini dir kan? katanya om katanya om yang dipanggil bapak om 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 bang oh benar ingatan baik jadi nggak usah takut insya Allah insya Allah jadi kita turuti aja tertutupnya udah betul ikutin aja pokoknya insya Allah lah kita kalau memang pelanggarannya nggak prinsip nggak berulang-ulang ya kita kasih tekuran tertulis lah ya jadi nggak semua polisi itu jahat ya tidak semua mantan itu jahat ya mas Adi ini nggak kuatan ini apa-apa oke ya ini tadi masukan dari Adi masukan dari Mas Prima Mas Peri Mas Adi Mas Feri terima kasih atas kedatangannya kerauhannya kesini semoga ini terjalin erat lagi dan semoga kita ke depan ini bisa lebih membangun pangkal pinang bersama-sama kalau saya kapasitasnya karena berdinas di sini ini berdugas di sini saya pengabdian saya di sini berapa tahun lagi saya akan pindah tapi kenangan itu akan tertanam di sini ya kan dengan adanya kerjasama yang baik kalau nanti ada apa-apa jangan segen-segen langsung datang ke kantor ketemu sama saya kan tahu kantor lalu lintas tuh kantor lalu lintas di kantor polda masuk aja ke polda sebelah kanan tapi kalau masuk kantor polda tuh gersu-gerbang pasti ditanya dulu kan agak ribet tuh kalau nanti nggak ditanya-tanya ya semua ditanya mau kemana dijadikan itu mau kemana? mau ke Pak Indar udah janji belum? belum udah janji? nggak kalau Jepan nggak? nggak ya Pak kok mau tahu banget sih? nggak Insya Allah nggak? nanti kontek aja siap nanti nomor telepon nggak enak disiar di sini nanti kita kasih nomor telepon saya terima kasih Nge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih